Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan selamat pagi kembali Berjumpa lagi dengan saya di channel Campuraduk Channel yang membahas seputar hal-hal yang mungkin bisa anda kerjakan sendiri Salah satunya adalah modifikasi layar dari speedometer Yamaha Fazio Standar tampilan layar dari speedometer Fazio Kalau malam itu warnanya biru Kemudian kalau siang adalah hitam Untuk mempercantik, untuk merubah dan mempercantik tampilan dari layar speedometer Fazio Di sini perlu sedikit modifikasi Kita tambahkan stiker warna pada LCD speedometer Fazio Untuk harga stikernya sendiri itu sangat murah Hanya Rp15.000 dapat dua lapis Di sini saya menggunakan yang dua lapis Sebelum kita oprek bagian speedonya Kita bongkar dulu agar bisa melepas speedometer Yang pertama adalah kap depan Kemudian bagian batok lampu Tonton videonya sampai selesai agar tidak ada step yang terlewatkan Karena untuk proses ini agak sedikit memerlukan ketelitian Setelah baut batok lampu terlepas Kita congkel-congkel sedikit Batok lampunya Untuk melepas batok lampu Berikutnya Lepas soket kabel speedo Tinggal dipencet Kemudian ditarik Seperti soket-soket pada umumnya Dipencet Kemudian ditarik Kemudian lepas juga kabel speedometer Ini masih menggunakan kabel speedometer jadul Ada tiga baut skrup untuk melepas batok lampu belakang Lepaskan tiga baut skrup tersebut Agar speedometer bisa dilepas dari dudukannya Dan untuk melepas speedometer ada tiga baut skrup juga Yang menempel pada batok lampu belakang Berikutnya Kita akan membongkar daleman dari speedometer Dan alat yang diperlukan adalah obeng plus Kemudian pencongkel Dan disitu juga ada solder Dan juga penghisap solder Dan tinolnya jangan lupa Kemudian fluk Fluk ini hanya untuk membantu penyolderan saja Untuk melepas solderan dari pabrikan Biasanya memang agak susah Jadi disini diperlukan fluk Dan ini adalah stiker warnanya Kemarin saya beli Tiga pasang Saya belinya yang dua lapis Dengan harga Rp15.000 Rp15.000 per pasang Dan disertakan juga Lampu LED SMD Ada beberapa tutorial yang merekomendasikan agar lampu LED bawaan speedometer Diganti Agar lebih terang Karena katanya Kurang bisa menembus speaker Untuk lampu dari bawaan speedometer Kita bongkar dulu Kita lepas Empat baut yang ada di bawah Setelah baut terlepas Kemudian kita congkel-congkel sedikit Pengaitnya Agar Mika bisa terlepas Untuk bodinya Tinggal dilepas saja Karena sudah tidak terbaut Dan ini Soket LCD inilah yang nanti Akan kita lepas Menggunakan Solder dan penghisap Solder Sebelum kita lepas Soket LCD nya Kita lepaskan dulu Dua baut skrup Yang ada di sebelah Soket LCD Kemudian Saya olesi Fluk dulu tadi Sebelum kita lepas Solderan Soket LCD tersebut Proses ini Harus hati-hati Pastikan Solderan sudah Benar-benar terlepas Sebelum LCD Dicabut Agar kaki-kaki LCD Tidak ada yang Patah Pada frame LCD Ini ada Dua pengait Untuk Menjepit LCD Kita congkel sedikit Untuk Melepasnya Berikutnya Tempelkan Stiker Di bagian Bawah LCD Usahakan Presisi Gambar Pinggir-pinggir Dari Stikernya Usahakan Presisi Dengan LCD Jika dirasa Masih Belum pas Kita bisa Lepas kembali Kemudian Kita pasang Kembali Dan Lapisi Menggunakan Stiker Yang kedua Untuk Stiker Satu dan Dua Sama saja Jadi Bebas saja Pemasangannya Mau yang Di atas Yang manapun Sama saja Selanjutnya Kita pasang Kembali LCD Harus Benar-benar Teliti Agar Semua Kaki-kaki Dari LCD Benar-benar Masuk Artinya Tidak ada Yang patah Ataupun Tidak ada Yang Tidak Masuk Kita jepit Kembali LCD Kemudian Masukkan Soket LCD Kaki-kaki LCD Ke Papan PCB Speedometer Pastikan Kaki Sampai Tembus Ke Papan PCB Semua Agar Nanti Bisa Disolder Jika Sudah Dipastikan Kaki LCD Kelihatan Semua Di Papan PCB Kemudian Pasang Baut Skrup Yang Dua Tadi Kemudian Disolder Nah Dalam Penyolderan Ini Harus Hati-hati Juga Agar Tidak Ada Kaki-kaki Yang Saling Menempel Dan Pastikan Juga Tidak Ada Yang Tidak Tersolder Selesai Penyolderan Kita Tes Nyala LCD Nah Seperti Ini Ini Masih Silau Karena Belum Ditutup Yang LED Setelah Ditutup Kelihatan Seperti Ini Menurut Saya Ini Tembus Saja Meskipun Tidak Terlalu Terang Tanpa Mengganti Lampu LED SMD Karena Untuk Mengganti Lampu LED SMD Itu Diperlukan Alat Khususus Dan Teknik Yang Pro Karena Saya Masih Amatir Jadi Saya Tidak Mengganti Lampu LED Tersebut Untuk Mengetesnya Seperti Ini Bagian Bawah Kanan Itu Negatif Kemudian Yang Bawah Kiri Positif Dan Yang Paling Atas Kiri Positif Juga Kita Rakit Kembali Speedometernya Kita Pasang Empat Baut Skrup Yang Ada Di Bawah Dan LCD Ini Efeknya Akan Nampak Di Saat Gelap Di Saat Gelap Jadi Siang Tetap Akan Kelihatan Hitam Jadi Pada Prinsipnya Di Saat Gelap Lampu LCD Menyala Efeknya Baru Timbul Jadi Menurut 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 Kalau Belum Pro Tidak Perlu Mengganti Lampu LED SMD Dan Ini Penampakan Setelah Dirakit Di Motor Situasi Malam Ini Saat Di bawah Jalan Nampak Tapi Siang hari Tetap Hitam Siang hari Tetap Hitam Dan Ini Penampakan Saya Menambahkan Lampu LED Menggunakan Lampu LED Selang LED Alis Yang saya Bongkar Saya Ambil Dalamnya Kemudian Ditambahkan Jadi Tidak Dikali Itu Memang Tampak Lebih Terang Sayangnya LED Tambahan Tersebut Warnanya Pink Jadi Tidak Begitu Terang Kalau Yang Warna Clear Bisa Jadi Tambah Terang Baik Demikian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dan Kesalahan Terima kasih Ada Support Do it Yourself 1000% Risiko Ditanggung Penumpang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh